Sudah ngeringin dengan sempurna Tandanya apa? Tandanya masalah anda sudah tuntas Cuma diganti barangnya nih Apa namanya? Namanya water level Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmu Kepada anda semua tentang bagaimana caranya Mengatasi mesin cuci LG Error PE Mengatasi mesin cuci LG Errornya PE Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman perhatikan Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengkel Andre Tatum di mana? Ketika jadi Google Map Andre Tatum Ketika jadi Google Map Andre Tatum Garasi setengah tahun Marsa Terni Cilongok Jalan Raya Cilongok Dusun 2 Pernasidik Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah Atau tepatnya di seberang Alfa Maret Seberang Alfa Maret Atau di seberang Pandau Motor Atau di Gulon Gulon Kecamatan Cilongok Jangan colokin Perhatikan Colokin Nah Let's get power Nah seperti ini Ngamak bang Perhatikan bang Error PE 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 Apa yang harus dilakukan Silakan perhatikan Ini bisa dilakukan oleh Anda seorang awam pun bang Sabut Pertama kali Anda jangan panik Kalau ketemu dengan kasus mesin cuci RRPE Anda jangan dulu panik Lakukan ini dulu nih Bokoknya dulu bang Nah nih Buka posisi satu Nah satu sini kita buka Kedua nih Kita buka juga untuk bot yang kedua Nah Lanjutnya apa nih kita songkel nih bang Nah songkel seperti ini Satu dua tiga songkel Masukkan apa Terlunjuk satu disini Terlunjuk dua disini masukkan Kemudian songkel seperti ini Satu dua tiga songkel Nah Seperti ini kemudian goyang-goyang Nah Goyang-goyang seperti ini Nah Poin pertama Anda harus pastikan Ya Poin pertama Anda harus pastikan Tidak boleh satu pun ada kabel yang putus Tidak boleh satu pun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula Ini aman bang ya Naman Udah poin dulu ini nih Ini bang Kita buka nih bang Songkel gitu bang Nah Ini Ini bang Kita songkel dulu nih kita buka nih bang Nah Nah Buka seperti ini Kita buka nih Kita buka sini nih Ya Kita buka sini bang Nah nih Di sini ada paut nih Kita buka Wah hemat Nah Ini bang Yang kedua nih kita buka Ya Buat Anda yang punya kasus kulkas rusak Yang punya kasus mesin yang rusak Anda bingung Mau bertanya sama siapa Silahkan Tanyakan masalah sini gratis Selanjutnya apa ini Dorong kiri nih Dorong kiri ya Dorong kiri seperti ini Satu dua tiga Nah Dorong kiri seperti ini Nah dorong Ya Dorong seperti ini Soalnya seperti ini Tanya Nah nih Oke Nih Ini modulnya kayak gini nih bang Nah Kita buka sini nih Kita buka semua ini bang Nah Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya Kita bagi-bagi ilmu khemat bang ya Ilmu khemat sama ada semua nih Yang mau khemat Ilmu gratisan andretatum Nah nih Sini bang Lalu ini bang Nah Buka sini bang Buka sini bang Ini ilmu gratisan andretatum buat anda yang mau hemat Nah Buka sini Nah nih Nah Nah Anda harus pastikan Ya Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus Gak boleh ada kabel yang putus Ini wajib ya Gak boleh ada kabel yang putus Ini aman bang ya Ini aman Kemudian Mudah nih Kasongnya seperti ini bang Nah Ini 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 Anda lihat Ya Gak boleh Gak boleh satupun ketemu dengan kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula Ya Ini step by step Langkah demi langkah Saya ajarkan sama anda nih Biar anda gak oleh Setelah anda pastikan kabel aman Dan setelah anda pastikan kabel aman Kita tutup seperti ini Pasang lagi bang Yang mau hemat tentunya ya Yang mau hemat Pakai jurus andretatum Ini bang Pasang lagi nih Ini Pelan pelan nih Pelan pelan nih Pelan pelan nih Pasang seperti ini Dorong Dorong ke dalam Geser ke kanan Nah Dorong ke dalam Geser ke kanan Dorong ke dalam Geser ke kanan 1 2 3 geser Kluk Nah oke Semuanya bang Nah Pasang bautnya lagi nih Ibaratnya anda seorang ma'amah pun bang Seorang ma'amah pun Pasti anda paham ya Dengan apa yang saya sampaikan Ini gratis buat anda Yang mau belajar Oke Oke Ini aman ini aman Kalau anda sudah pastikan semua kabel aman Anda sudah pastikan semua kabel aman nih Waduh Ini lem-leman bang Nah nih Anda ganti barang ini nih Ya Nih Namanya apa Namanya adalah water level sensor nih Ya Water level sensor Pastikan ada ganti dengan yang berkualitas nih Namanya water level Caranya gimana nih kita songkai seperti ini bang Songkai-songkai seperti ini Nah nih Nah songkai seperti ini bang Nah Perhatikan baik-baik ini Ini udah lem-leman bang Kayaknya udah di servis bang ya Nah ini Tekan tarik ya Tekan tarik Tekan tarik Nah tarik seperti ini Ya tekan tarik Tekan tarik seperti ini Ini udah lem-leman coy Nah ini Nah ini kita ganti barang ini nih Jepit 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 pake tang Ya tarik sini Nah Jepit pake tang Tarik sini Nah tarik sini Oke Nah ini Kita ganti barang ini Ini sangat sangat hemat harganya Nanti saya kasih tau sama anda Jepit pake Bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Atau di link yang di Apa bang Yang disematkan ya Komen yang disematkan Ini yang namanya water level Nah Seperti ini Kita pasang bang Pasang seperti ini bang Oke Nah Pasang seperti ini Ya ya Seperti ini Ya Kemudian nih Kita pasang ini bang Apa Selangnya ya Selang kita pasang seperti ini Set Nah Kita akan tes Apakah masih error PE lagi Apa tidak Perhatikan baik-baik Tadi error PE bang ya Rapikan Dirapikan seperti semula Tadi error PE apakah ini Enggak error PE lagi Perhatikan baik-baik nih Pasang Teken Ini ada speed sini ya Ada speed sini Teken speednya Nah seperti ini Oke Kita pasang untuk tutupnya bang Kita pasang untuk tutupnya Terima kasih buat teman-teman yang disimpul Berikan jempol anda sebanyak-banyaknya Jempol-jempol Jempol-jempol Agar apa Agar semakin banyak orang yang bisa belajar Dan di share ya Share ke teman-teman yang lain Yang punya mesin cuci LG Haa Yang punya mesin cuci LG Anda jangan dulu beli mesin cuci baru Mak ya Anda jangan dulu beli mesin cuci baru Coba anda lakukan Servis mandiri dahulu Haa Oke Ini yang punya mesin cuci LG ini Ya anda sangat sebelum Sangat sebelum Aman bang Haa Seperti ini Nah Kita colokin bang Kita colokin apakah yang akan terjadi tadi Error PE bang ya Tadi error PE nih PE 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 nih Kita colokin Colok Nah colokin Power 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 Kemudian kita ke spin aja langsung bang Ke spin 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 Oke kita kesini nih Pas nih Start Haa no Masih PE nggak bang Ya Masih PE PE apa nggak deh bang Perhatikan baik-baik Haa Oke Udah nggak apa ya bang ya Haa no muter bang Oh kelihatan nggak bang muter bang Oh Sudah muter ya Sudah nggak PE lagi bang Sudah muter Sudah nggak error PE money Sudah nggak error PE money Sekarang kita pencet spin bang Kita arahkan ke spin Power Kemudian kita ke spin 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 Kemudian kita ke start Start Nah Apakah dia error PE lagi apa tidak Setelah diganti barang ini nih Namanya water level sensor Ya Perhatikan baik-baik Terima kasih yang udah hasil jempol Terima kasih yang udah share video ini Saya doakan anda semakin baik ilmu Banyak rezekinya ya Share Share sebanyak Banyaknya Agar apa Agar semakin baik lagi orang yang bisa belajar Sudah hemat Ya Perhatikan muter pengani Kalau motor berarti masalah beres Ya Kalau motor berarti masalah sudah closing Nah Perhatikan baik-baik 9 Nah Terima kasih udah si bintang pak Terima kasih udah si bintang Berarti masalah berarti masalah Semakin baik ilmu Banyak rezekinya Nah Motor Perhatikan nih Tadi PE bang ya Ya Tadi PE nih Sekarang kita muter bang ini Nah Muter gak bang Ya Nah no Ya Sudah ngeringin bang Sudah ngeringin Sudah ngeringin Sudah ngeringin dengan sempurna bang Nah no Oke Sudah ngeringin dengan sempurna Tandanya apa Tandanya Masalah anda sudah tuntas Nih Cuma diganti barangnya nih Apa namanya Namanya water level Sampai jumpa Dari